Pemirsa, harga beras di kota sungai penuh mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini dipicu kurangnya pasokan beras dari para petani, lantaran banyaknya petani sawah yang gagal panen, akibat sawah mereka diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Harga beras di kota sungai penuh saat ini mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini dipicu banyaknya petani sawah yang gagal panen, lantaran sawah mereka yang sedang memasuki masa panen diterjang banjir, sehingga mengakibatkan pasokan beras dari para petani jauh berkurang. Dari pantauan di pasar tradisional Tanjung Bajure, kota sungai penuh, harga beras naik mencapai Rp300.000 per kalengnya. Salah seorang pedagang beras, Haris, mengatakan, sebelum kota sungai penuh dilanda banjir, harga beras hanya berkisar Rp180.000 hingga Rp220.000 per kaleng. Namun semenjak banjir melanda, harga beras naik menjadi Rp240.000 hingga Rp300.000 per kalengnya. Selain itu, stok beras pun sulit untuk didapatkan di pasaran. Yang pun menyebutkan untuk saat ini beras yang tersedia, yakni jenis beras solok putih, ciwilis, dan beras kusut. Kalau untuk pasaran manjir, ada kenaikan. Sekarang kisaran-kisaran di Rp280.000. Kalau yang termurah, itu kan beras kibilis, di kisaran harga Rp260.000 lah. Biasanya Rp24.000, Rp25.000, Rp26.000. Terus untuk beras yang jenis solok putih, di harga Rp28.000. Yang termahal, yang tertinggi, untuk perintas kusut. Kusut ada yang hilang, jualnya sudah Rp320.000, ada yang Rp300.000. Biasanya di harga kurang dari Rp3.000. Haris menambahkan, walaupun harga beras mengalami kenaikan, namun daya beli masyarakat masih tetap dalam kondisi stabil. Ia berharap pasca banjir ini, masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa, agar ekonomi masyarakat dapat kulih kembali dan harga beras dapat kembali normal. Dari kota Sungai Penuh, Muli Adi, Baik TV Jambi, melaporkan.